Hadir bersama kita Bapak Dirjen Diri, Bapak Wikan Sakarito STM SJPSG, Bapak Beni Bandana Jaya STMT dari Direktur Pendidikan Tinggi Fokasi dan Profesi Kemendikbud. Serta hadirkanlah Bapak Ketua FDPNI, Bapak Dr. Zainal Arief STMT. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, mari kita buka dengan bacaan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Kita menginjak acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua FDPNI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal Arief STMT. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dirjen Pendidikan Fokasi, Bapak Wikan Sakarito. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita semuanya di sini. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Fokasi dan Profesi, Bapak Beni Bandana Jaya yang juga sudah berkenan hadir di sini. Kemudian yang kami hormati, para Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia yang mengikuti acara peluncuran SNMPN 2021. Terima kasih, semoga kita semuanya sehat selalu. Dan yang kami hormati, para Kepala Sekolah SMA, SMK seluruh Indonesia yang ikut menghadiri acara launching SNMPN kita pada hari ini. Bapak-Ibu, Ibu, Ibu, Semuanya dari Politeknik, serta teman-teman dari Pers yang ikut bergabung di acara kita pagi ini. Alhamdulillah kita sampai dengan saat ini masih diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk terus bisa beraktifitas mengisi hari-hari kita ini dengan hal-hal yang insya Allah kita yakini bermanfaat. Dan termasuk salah satunya adalah ikhtiar kita yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu launching untuk sistem penerimaan mahasiswa baru politenik tahun 2021 yang seperti biasanya kita laksanakan setiap tahunnya. Dan tentunya di tahun ini kita tetap menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru politenik 2021 meskipun dengan beberapa penyesuaian yang terkait dengan kondisi pandemi yang kita alami ini. Kita semuanya berusaha agar seluruh proses pendidikan yang tentunya kita awali dengan proses seleksi mahasiswa baru ini tetap bisa berjalan dengan baik dan dari hasil sistem penerimaan mahasiswa baru untuk SNMPN ini kita berusaha untuk terus bisa meningkatkan layanan di dalam proses seleksi ini dan tetap menjaga kelangsungan proses seleksinya. Dan teman-teman dari tim sudah bekerja untuk menjaga baik dari sisi infrastruktur timnya, kemudian nanti juga dilanjutkan dengan publikasi-publikasi dan informasi kepada masyarakat, terutama SMA dan SMK yang membutuhkan informasi terkait penerimaan mahasiswa ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, jadi ini merupakan ikhtiar kita semuanya, ikhtiar kita bersama untuk terus menjaga agar proses pendidikan khususnya di Vokasi dan di Politeknik ini bisa terus berjalan, termasuk di dalamnya adalah di penerimaan mahasiswa baru kita ini. Yang untuk tahun ini ada beberapa penyesuaian skema yang untuk jenjang sarjana terapan, tentunya kita ikutkan atas arahan Pak Dirjen juga, TMPT yang menggunakan SNMPTN. Sedangkan yang untuk jenjang diploma tiga, tetap kita selenggarakan sepeda bisa launchingnya. Dan tentunya nanti kami mengajakkan, tentunya sekaligus kita mengharapkan Pak Dirjen bisa membuka acara launching SNMPTN kita 2021 yang kita khususkan untuk jenjang diploma tiga kali ini. Karena yang untuk jenjang sarjana di LTMTN yang sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Ini tentunya atas arahan Pak Dirjen agar politik kita ini, agar vokasi kita ini bisa lebih menasional lagi dan bisa lebih kuat lagi untuk bisa berkontribusi kepada republik kita ini untuk menuju ke Indonesia maju. Demikian mungkin sebagai pembuka yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja untuk mensukseskan proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dengan jalur SNMPTN kita ini, yang tentunya nanti akan dilanjut dengan skema penerimaan MAPA yang lain, yaitu di jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk politik negeri se-Indonesia. Tapi ini nanti akan kita launching berikutnya, sehingga yang di kesempatan pertama ini kami mohon Pak Dirjen untuk bisa meresmikan pembukaan penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN ini. Demikian. Dan sebagai informasi, kami menyampaikan juga yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini sudah mencapai seribu lebih, merupakan satu hal yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang sudah terlibat di dalam proses ini. Dan semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat untuk kita semuanya dan diridui oleh Allah SWT. Dan tentunya dengan harapan agar bisa mengakselerasi tujuan kita untuk menuju ke fokasi kuat menguatkan Indonesia, seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Dirjen. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal untuk sambitannya. Bapak-Ibu mungkin masih ada yang ingin bergabung di acara ini karena memang kuotanya sudah puluh seribu. Jadi bisa dibaca di kolom chat. Itu ada alamat link YouTube yang bisa Bapak-Ibu raih. Jadi bisa melalui link YouTube itu juga bisa. Kita menginjak ke acara berikutnya. Mohon kepada Bapak Wikan Sakarinto SDMSC PhD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka seleksi Rasional Masuk Politeknik Negeri SNMPN 2021. Kepada beliau waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam hormat untuk kita semua, Bapak-Ibu. Dan doa yang terbaik untuk kesehatan Ibu dan Bapak, seluruh saudara-saudari semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, Pak Zainal, yang baru saja menyampaikan sambutannya. Beliau juga Direktur Politeknik PENS Surabaya. Yang terhormat para Direktur Pimpinan dan Pengelola Politeknik Negeri se-Indonesia. Direktur Perguruan Tinggi Vokasi, Bapak Beni Bandaya Jaya. Segenap Panitia SNMPN 2021, serta Ibu dan Bapak, tamu undang yang saya muliakan. Salam hangat dari Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim untuk seluruh siwitas vokasi Indonesia, dan beliau selalu mengajak untuk kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh limpahannya, semangat kita tetap dalam keadaan sehat untuk membangun bangsa ini. Seperti yang kita bersama tadi bahwa jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi, masuk Politeknik Negeri merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntungkan bagi calon peserta atau siswa, sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di bidang vokasi, khususnya di perguruan tinggi bidang vokasi. Dalam hal ini, Politeknik Negeri seluruh Indonesia, dan khususnya jenjang diploma tiga. Jadi untuk event ini adalah perguruan tinggi vokasi yang berbentuk Politeknik dan Negeri. Sebenarnya kan Politeknik itu ada negeri, ada swasta, dan juga perguruan tinggi vokasi itu selain ada Politeknik, juga ada prodi-prodi diploma di universitas, sekolah tinggi, institut, dan sebagainya. Tetapi untuk pagi ini, untuk SNMPN, namanya saja seleksi nasional masuk Politeknik Negeri, maka ini hanya fokus untuk Politeknik Negeri, dan khususnya untuk jenjang diploma tiga. Karena untuk jenjang diploma empat atau sarjana terapan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zainal, Pak Ketua Forum Direktur Politeknegeri, ikut LTM PT. Jadi campur nanti dengan S1, untuk yang D4 pendaftarannya. Nah, untuk yang SNMPN pagi ini, pola seleksi tertuang dalam satu sistem yang terpadu, yang diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk SMK. Jadi semoga akan ada banyak anak-anak SMA, SMK, MA, yang menemukan passionnya, gairahnya untuk memilih vokasi, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan. Jadi paham. Siapa diri kita, siapa diriku, dan aku mau jadi apa ke depan, maka tentunya memilih vokasi itu memang untuk menuju tujuan itu. Bukan ikut-ikutan karena nggak paham, bukan karena terpaksa, bukan karena ketidaktahuan atau asal mendaftar. Nah, oleh karena itu, maka tolong didalami. Jadi pada 2021 ini tercatat sejumlah 44 politik teknik yang mengikuti seleksi ini. Sejak 2020, istilah penelusuran minat dan kemampuan politik negeri atau PMDKPN berganti nama menjadi Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri atau SNMPN yang saat ini kita selenggarakan dan dipimpin koordinasinya oleh Forum Direktur. Jadi Direktur-Direktur Politeknik Negeri di Indonesia bersatu dalam Forum Direktur Politeknik Negeri di Indonesia atau FDPNI. Selain itu, mulai 2021, SNMPN hanya mengadakan proses pendaftaran untuk jenjang D3, karena untuk yang D4, sekali lagi, sudah tergabung melalui SNMPTN yang diseladakan oleh LTM PT. Yang tahun ini, Sarjana Terapan ada 39 politik teknik yang bergabung dengan pendaftaran S1 di PTN atau Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran calon peserta melalui jalur SNMPN ini tidak dikenakan biaya apapun karena semua biaya telah dibebankan pada anggaran pemerintah. Jalur SNMPN ini juga mengakomodir calon peserta atau siswa yang diterima dan berasal dari keluarga ekonomi lemah, tetapi memiliki prestasi akademik yang relatif baik sebagai peserta program biasiswa bidik misi. Informasi lengkap serta tata cara pendaftaran jalur SNMPN ini dapat diakses pihak sekolah melalui situs www.snmpn.politeknik.or.id Saya ulangi lagi, www.snmpn.politeknik.or.id mulai hari Senin 11 Januari 2021 dan akan ditutup pada tanggal 19 Maret 2021. Ini berarti dua hari setelah saya ulangi tahun. Sampai dengan pengumuman SNMPN nanti tanggal 6 April 2021. Nah, para hadir yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit materi saja. Kenapa kok fokasi ini bisa menjadi pilihan untuk masa depan kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah filosofi yang kita wujudkan dalam kebijakan mengembangkan fokasi. Jadi kita enggak main-main. Kita serius sekali, tetapi tetap dalam satu gairah dan kesenangan kita untuk mengembangkan fokasi. Fokasi harus menampilkan SDM yang hebat. Kemudian produk. Kemudian dengan cara SDM yang kompeten itu hard skill, soft skill, dan karakter. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau kita bicara fokasi, maka kita bicara link and super match. Lulusannya tidak hanya mengendalakan ijazah. Jadi kalau lulusannya mengendalakan ijazah, itu bukan fokasi. Lulusannya itu nanti mengendalakan kompetensi. Bukan ini ijazahku, tapi ini kompetensiku. Gabungan antara ijazah, IPK tinggi, sertifikat kompetensi di aku industri, kemudian penguatan soft skill, ada kemampuan komunikasi, leadership, problem solving, teamwork, English, dan sebagainya. Serta terutama ini, kejujuran, integritas, dan karakter pekerja keras. Sehingga kompetensi itu penggabungan antara hard skill, soft skill, dan karakter. Nah adik-adik, ini yang kita lakukan untuk pengembangan fokasi Indonesia. Kita meminta seluruh politeknik, seluruh kampus fokasi Indonesia. Jangan sampai cuma masak-masak sendiri, nanti lulusannya ketika dijicipin oleh industri, tidak cocok. Jadi kita benar-benar meminta industri itu, daripada nanti training sendiri ketika ada lulus, ayo gabung bersama fokasi ke depan, sehingga terwujudlah satu pembelajaran fokasi itu bersama. Ada industri, ada fokasi, atau politeknik dalam satu tempat. Jadi politeknik itu adalah gabungan antara pendidikan dan didatangi atau berkolaborasi dengan industri. Kurikulum dibikin bersama, diajar bersama, kemudian magang minimal satu semester, sertifikat kompetensi, dan seterusnya. Dan inilah kebijakan link and match. Jadi nggak cuma MOU, fokasi, dan duty ini. Kurikulum, soft skill, guru tamu minimal 50 jam, per semester per prodi, magang minimal satu semester, sertifikat kompetensi, jadi nggak naik jasa. Dan seterusnya, termasuk kita benar-benar menggait industri agar bersedia memberikan beasiswa, ikatan dinas, dan donasi, dan sebagainya. Dan kalau kita bicara tentang pendidikan fokasi, masuk D3, itu juga kelak bisa bekerja, atau mungkin lanjut ke D4, nanti bisa juga lanjut ke S2 terapan, atau S3 terapan, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti Jerman, Taiwan, Korea, Jepang, dan sebagainya. Nah, sekilas, itu tadi yang bisa kami sampaikan, untuk sekali lagi meyakinkan bahwa pilihan, pilihan adik-adik semuanya, atau anak-anak didik kita semuanya, untuk memilih masuk fokasi itu, tolong, milikilah visi ke depan, pahami karakterku itu apa. Nah, kalau karakterku itu sukanya berpikir yang analitis, atau teoretikal, ya masuk S1, masuk akademik, jangan fokasi. Tetapi kalau karakterku, atau karakter adik-adik itu adalah hands-on, jadi praktek, tetapi tetap ada karakter knowledge-nya, karakter analytical, tapi tidak terlalu mendalam banget. Tetap ada teorinya, tetapi tidak banyak, tapi langsung hands-on praktek, misalnya kalau teknik mesin ngelas, ya ngelas. Jangan kebanyakan teori, ya bisa ngelas. Bisa SNC, dan sebagainya. Maka masuklah fokasi. Dan pahamilah, lima tahun, sepuluh tahun ke depan, mau jadi apa, dan senang nggak dengan bidang pekerjaan itu? Nah, itu akan menuntun adik-adik semuanya, untuk menentukan pilihan yang paling pas. Dan tolong, diskusikan dengan orang tua. Kadang orang tua itu juga masih berpikir, yang penting ijasa. Fokasi itu juga ada ijasahnya. D3 ada ijasahnya, D4 juga gelarnya sarjana terapan, S2 terapan, gelarnya juga magister terapan, dan seterusnya. Ada ijasahnya. Jadi ada penyetaraannya, tetapi karakternya, pengen jadi apa ke depannya? Nah, setelah itu, maka pilihlah prodi itu, dengan kejelasan, dan kecintaan pada bidang ilmu itu. Sekali lagi, do what you love, and love what you do. Dan itu akan menjadi super power, adik-adik, di masa depan. Karena adik-adik akan belajar sesuai keinginannya, belajar sesuai dengan kegairahannya, dan belajar sesuai dengan minat bakatnya. Dan paham, mau ngapain ke depan. Jangan sampai adik-adik ternyata pengen ke Jakarta, dari Jogja pengen ke Jakarta, tetapi naik kereta ke Surabaya. Nanti sampai Surabaya, naik pesawat ke Jakarta. Hidup adik-adik akan nggak nyaman. Atau mungkin adik-adik pengen ke Jakarta, tetapi kesasar ke Surabaya, dan selamanya kesasar di Surabaya, padahal pengennya di Jakarta. Atau begitu pula sebaliknya. Ayo, orang tua juga harus mampu untuk memahami ini semua. Nah, last but not least, maka dengan ini kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri 6PN, SNMPN 2021. Semoga dengan terselenggaranya seleksi ini akan kita dapatkan input calon mahasiswa yang benar-benar passion, benar-benar cocok, dan siap berkomitmen untuk bekerja keras, belajar keras, bekerja cinta, belajar dengan cinta, belajar dengan menyenangkan, dan berkarya bagi kemajuan bangsa ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini saya nyatakan Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri atau SNMPN 2021 diresmikan dan dibuka dan mohon untuk bertepuk tangan bersama. Insya Allah, ini akan menjadi pilar untuk kehebatan bangsa Indonesia masyarakat melalui terciptanya SDM yang kompeten. Hard skill, soft skill, dan karakter sama-sama kuat. Bukan cuma ijazah atau bukan cuma hard skill. Demikian sambutan dari saya. Saya tutup dengan pantun, karena pantun sekarang sedang diusulkan menjadi warisan budaya internasional atau dunia. Saya dengan ikan hiu lagi. Ikan hiu, berenang lurus lalu belok kiri. I love you, Politeknik Negeri. Cincin belian untuk kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam hormat, salam sehat, dan tetap selalu 3M sampai kita benar-benar melalui pandemi ini dengan kebangkitan Indonesia karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita menuju ke sambutan ke dokter Dengsi Bandan Ejengen, SDNC, untuk menyatakan kepada Bapak Direktur Pendidikan Tinggi, Vokasi, dan Profesi Kementikus. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dirjen, Pak Wikansa Karinto dengan semangat setiap saat yang itu menjadi panutan buat kita semua. Kemudian Bapak Zainal Arief, Ketua FD PNI. Kemudian Bapak dan Ibu Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia. Juga Bapak Ibu, Wakil Akademik Politeknik Negeri se-Indonesia. Dan tidak lupa, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, Kepala SMA, SMK, dan EMA, serta perwakilan-perwakilan dari SMA, SMK, dan EMA di sekolah Indonesia untuk menghadiri pembukaan 2021. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mengikuti arahan Pak Dirjen, tentunya kita sebagai insan vokasi yang ingin mengembangkan vokasi yaitu di Politeknik Negeri menghadapi tantangan yang dalam periode ini cukup lumayan. Artinya kita punya dua tantangan besar. Yang pertama, bagaimana menghadapi era industri 4.0 dan yang kedua, bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan masuk vokasi kita berharap adanya satu lulusan yang memiliki keterampilan yang tinggi. Siap bekerja di industri oleh karenanya, dengan arahan-arahan Pak Dirjen, dengan program Link and Match 8.8 plus 1 itu kita akan selalu terapkan di Politeknik. Sehingga apabila mahasiswa berasal dari SMA dan MA itu kemudian memiliki keinginan yang kuat atau pengetahuan tentang apa itu program-program vokasi, maka kita harapkan mereka akan menjalankan kegiatan di Politeknik dengan lebih baik. Nah, tentunya kami di Direktorat Pendidikan Vokasi dan juga di Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi ini selalu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga harapannya nanti mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari program vokasi ini akan siap untuk bisa bekerja. Jadi itulah kelebihannya apabila anak-anak ibu dan bapak serta siswa-siswa SMA MA dan SMK masuk ke Politeknik maka lulusannya memiliki peluang untuk diserap industri lebih besar karena keterampilannya yang tinggi. Nah, itulah yang mungkin bisa kita jadikan satu patokan bahwa memilih Politeknik itu adalah salah satu peluang untuk bisa meningkatkan keterserapan di industri artinya peluang siswa-siswa yang lulus untuk kemudian menjadi mahasiswa di Politeknik nantinya akan memiliki peluang yang besar untuk bisa bekerja di industri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tentunya kita sampaikan kepada Politeknik Indonesia dan juga SMPN 2021 semoga kita dapat mendapatkan lulusan-lulusan SMA MA dan SMP yang memiliki kualifikasi sesuai dan juga tentunya berkualitas artinya nanti mahasiswanya juga menghasilkan lulusan-lulusan yang baik dan unggul. Demikian yang bisa saya sampaikan maaf kalau kata-kata yang kurang terkenal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Bu Andri Pak Beni Ya Pak Wikan Bu Andri Bapak yang saya hormati ya berhadirin perkenankan saya memohon satu menit saja untuk mari kita semua berdoa dan mendoakan semua saudara-saudara kita yang berpulang menyusul tragedi Svi Jaya R dan mungkin untuk 10-15 detik mari kita menghendinkan cipta agar beliau semuanya dapat diterima di sisinya diampuni segala dosanya dan meratakan tempat yang terbaik di sisinya berdoa kami persilahkan lalu diberi kesehatan keselamatan dan dijauhkan dari marah bahaya dan coba-cobaan yang sekiranya memberatkan kita semua dan saya kembalikan waktu ke Bu Andri mohon maaf saya menyelah satu menit terima kasih saya tidak pakai pantun untuk kali ini terima kasih dalam video ini akan dijelaskan beberapa fitur yang terdapat pada website SNMPN di bagian halaman utama atas terdapat menu beranda sebagai halaman utama website yang berisikan jadwal-jadwal penting SNMPN 2021 mulai dari pengisian data pengiriman berkas hingga pengumuman pada bagian bawah terdapat info timeline yang menjelaskan tanggal-tanggal penting pendaftaran SNMPN laman ini juga menyematkan video tutorial yang berisi tata cara penggunaan website dilanjutkan dengan menu unduhan yang berisi berkas panduan mengenai SNMPN poster SNMPN alur pendaftaran panduan siswa hingga panduan sekolah yang dapat diunduh kemudian terdapat pula menu daftar politeknik yang berisi nama-nama politeknik di seluruh Indonesia beserta jumlah program studi dan informasi kontak politeknik masing-masing yang dapat dihubungi jika Anda mengklik salah satu nama politeknik maka akan ditampilkan data mengenai program studi yang dimiliki politeknik tersebut beserta persyaratan yang dibutuhkan selain itu terdapat pula cara untuk mensortir politeknik yang berhubungan dengan kategori sekolah dan jurusan siswa yang hendak berdaftar jika Anda melakukan hal tersebut maka akan ditampilkan daftar politeknik beserta program studi yang relevan dengan jurusan siswa pada saat SMA maupun SMK lalu terdapat pula menu kontak yang membuat informasi seputar alamat web nomor telepon beserta email dari masing-masing politeknik di seluruh Indonesia ketika hendak melakukan pendaftaran Anda dapat mengaksesnya dengan menekan tombol masuk atau daftar yang terletak pada sisi pojok kanan atas untuk mengantarkan ke panel sekolah ataupun siswa untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menggunakan fitur bantuan yang terdapat pada sisi kanan bawah tampilan website di sini terdapat beberapa template dari pertanyaan yang sering diajukan jika Anda masih memiliki pertanyaan di luar konteks tersebut Anda dapat mengajukan secara manual dengan mengklik tombol ajukan pertanyaan kemudian Anda akan memperoleh nomor tiket yang dapat digunakan untuk mengecek jawaban dari pertanyaan yang telah Anda ajukan selain itu Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui helpdes resmi bantuan SNMPN 2021 di http.me SNMPN pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat Pertanyaan pertama mengenai kapan undangan akan di share atau kapan undangan akan diterima oleh masih sekolah silahkan dari Pak Daniel bisa menjawab baik jadi sesuai dengan timeline atau jadwal dari proses pelaksanaan SNMPN ini bahwa setelah dibukanya program penerimaan masyarakat baru SNMPN 2021 ini maka mulai hari ini akan dikirim undangan kepada sekolah-sekolah SMA dan SMK untuk mendaftarkan siswa-siswanya sesuai dengan peringkatnya jadi diawali di tanggal 11 Januari ini sampai dengan tanggal 12 Maret jadi seperti informasi yang sudah didapat ini juga diakses jadwal-jadwalnya di laman snmpn.politeknik.org.id atau juga informasi tersebut bisa didapat juga di laman politenik.org.id jadi itu kita mulai buka penyebaran undangannya setelah itu ditindaklanjuti dengan proses pengisian data oleh sekolah kemudian juga dilanjutkan dengan proses pengisian data oleh para siswa semuanya sudah ada di timenya kita awali mulai hari ini demikian Bu Andri dan Bapak-Ibu yang bertanya baik Bapak-Ibu mungkin setelah acara launching undangan dan informasi tentang pendaftaran sudah bisa diakses melalui laman politeknik.org.id kita menginjak kepertanyaan berikutnya sebetul ini bukan pertanyaan ya tapi permintaan mungkin dari Pak Dirjen Diksi diperbolehkan di-share materinya yang tadi disampaikan Pak bisa di-share di-chat saja supaya teman-teman yang dari sekolah SMA SMA dan SMA yang mendaki materi bisa langsung download di situ baik Mas Denny sama Mas Alam ya nanti baik terima kasih saya coba siapkan materinya di-share di-chat ini baik ini pertanyaan terakhir mengenai bagaimana Dirjen Diksi dan dari Pak Benny mungkin ya pendidikan tinggi vokasi profesi ini mensupport berkembangnya politeknik di Indonesia utamanya bagi ini teman-teman yang dari SMK ini ada yang tanya Pak mungkin bisa salah satu dijelaskan programnya atau bagaimana gitu Pak untuk bisa lebih dipahami terima kasih Pak Pak Dirjen atau saya Bu boleh dengan Pak Dirjen dulu atau Pak Benny dulu nanti bisa dilanjutkan Pak Dirjen Tunggu Pak Dirjen program dari program dari Dirjen Diksi dan utamanya dari Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi untuk mendukung pendidikan lanjutan di politeknik utamanya untuk kami yang dari SMK begitu terima kasih atas pertanyaannya jadi kita punya program yang namanya SMK D2 Fast Track SMK D2 Fast Track ini merupakan program baru yang akan kita luncurkan di 2021 artinya kita mendorong politeknik untuk bekerjasama dengan SMK SMK melaksanakan kegiatan SMK D2 Fast Track artinya SMK lulusan SMK itu akan bisa pulih di politeknik dalam waktu satu setengah tahun untuk mendapatkan ijazah D2 artinya lulusan SMK yang yang tadinya misalnya lulus kemudian bekerja langsung bekerja itu dapat langsung melanjutkan di politeknik selama kurang lebih satu setengah tahun jadi kita sebut sebagai jalur cepat itu karena adanya waktu satu setengah tahun yang seharusnya kan dua tahun kalau D2 nah keuntungannya apa jadi dengan adanya program SMK D2 jalur cepat ini itu lulusan-lulusan SMK itu akan memiliki keperampilan dan kemampuan yang lebih tinggi karena sudah ya mengenyam pendidikan lanjutan di politeknik namun kan waktu yang yang dibutuhkan tidak terlalu lama cukup satu setengah tahun maka diharapkan nanti keterserapannya di Indonesia akan menjadi lebih tinggi dan penghargaan di Indonesia akan menjadi lebih tinggi karena tentunya memiliki keterkiraan yang lebih tinggi nah demikian untuk yang SMK kemudian yang kedua jalur-jalur penerimaan ini tentunya dialokasikan juga untuk SMK artinya tidak tidak berdasarkan sekedar nilai tapi lebih kita lihat bahwa SMK ini diberi kesempatan untuk bisa masuk politeknik karena sama-sama jalur opsi nah dengan demikian maka diharapkan lulus SMK itu punya kesempatan untuk bisa masuk ke politeknik nah ini tentunya diserahkan juga kebijakannya kepada masing-masing politeknik jadi memang kita harapkan politeknik itu memiliki satu juga penetapan untuk para lulusan SMK agar depan mengenyam pendidikan di politeknik juga artinya tidak kalah bersaing dengan lulusan-lulusan SMA karena dengan menambah pendidikan tinggi politeknik tentunya tingkat kompetensinya akan semakin tinggi dan kita berharap nanti setelah lulus penghargaannya tentunya akan lebih tinggi dibanding dengan kalau lulusan SMK kemudian langsung bekerja demikian jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang pertama tadi ada program SMK di dua jalur empat mungkin belum tahun ininya bisa maksudnya belum pada saat ini untuk bisa mendapatkan artinya ini yang proses mudah-mudahan di akhir tahun atau di perutangan tahun sudah muncul proses calon-calon siswa yang bisa menyam dan lanjut melalui SMK di dua pasrek ini dan yang kedua untuk jenjang lainnya tentunya kita berharap dan mendorong juga politeknik menyediakan kuota artinya dalam jumlah tentunya berapa SMK yang diterima untuk bisa masuk ke politeknik negeri sehingga nanti accessibility-nya tentunya buat lulusan SMK itu dapat terjamin tidak di persaingkan secara saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Benny mungkin ada tambahan dari Pak Mika ya sebenarnya baik sekali ya tadi SMK di dua pasrek kemudian penguatan D4 yang nanti bisa lanjut ke S2 ke luar negeri kemudian juga ada apa namanya kita ngembangin join negeri dengan S2 terapan di Jerman atau Taiwan atau mana-mana kemudian juga penguatan kampus vokasi politeknik dengan apa namanya link and match kemudian kita benar-benar meminta seluruh poltek dan kampus vokasi benar-benar menikah dengan industri dengan konsep tadi itu yang saya jelasin kemudian juga ada mikrokredensial kemudian juga ada kampus merdeka macam-macam banyak sekali yang penting sebelum memilih masuk ke webnya politeknik semua itu dipelajari kemudian diresapi semuanya dan dipahami serta pastikan pilihan itu benar-benar sesuai dengan karakter diri passion minat bakat dan mau jadi apa kedepannya sudah paham itu tambahnya demikian dari saya terima kasih terima kasih misalnya kayaknya ini Pak Semangat jadi inginnya ke SNMPN iya SNMPN iya jadi semua jalur pengen dicoba mungkin dari Pak Zainal kita membantu baik mohon isin Pak Dirjen dan Pak Direktur saya menjawab ini mungkin terkait dengan timeline yang sudah kita rancang baik timelinenya untuk SNMPN kita atau timeline yang mengikuti SNMPN dari LTM supaya lebih jelas apakah kita mendaftar ke depan saya minta pinta untuk timeline kita supaya bisa menunggu sharing timeline supaya lebih jelas untuk ya baik Bapak Ibu jadi tertampil di gambar ini ada dua skema yang ditampilkan di situ yang di atas itu adalah skema dari LTM PT dan yang di bawah itu adalah skema dari FDPNI dan SNMPN yang mengikuti LTM PT itu yang sarkat D4 sedangkan yang SNMPN itu untuk diploma 3 kemudian timeline ini memang overlap overlap artinya bisa saja peserta itu mendaftar lewat jalur SNMPN untuk jenjang diploma 3 atau mendaftar yang lewat jalur SNMPTN untuk jenjang sarjana terapan jadi dengan model seperti ini diberi kebebasan para pendaftar itu untuk memilih yang jenjang sarjana terapan ataupun yang diploma 3 sesuai atau mengikuti timeline yang sudah ditentukan dan sistem yang sudah ditentukan untuk model seleksi tetap menggunakan portfolio jadi baik itu SNMPTN ataupun SNMPN menggunakan portfolio yang ini tentunya harus diisikan oleh para pendaftar setelah sekolah mendaftarkan masing-masing siswa yang masuk di peringkatnya setelah itu dilanjutkan dengan proses validasi berkas baik untuk yang jenjang diploma 3 di SNMPN maupun juga untuk yang jenjang sarjana terapan di SNMPTN nah nantinya kalau untuk politenik apabila sudah diterima di yang jenjang sarjana terapan yang diumumkan lewat SNMPTN nya LTMPT yang kalau kita lihat sesuai jadwal itu di 22 Maret maka ini juga menjadi catatan bagi politenik yang akan menerima para pendaftarnya di jenjang D3 tentunya tidak akan melakukan penerimaan dua kali jadi yang sudah diterima di sarjana terapanya SNMPTN tentunya tidak tidak akan lagi masuk sebagai kandidat diterima di jalur SNMPN sehingga dengan hal ini bisa kalau tadi pertanyaannya apakah bisa mendaftar kedua-duanya jawabannya adalah bisa demikian kemudian mungkin tambahan bahwa tadi ada pertanyaan apakah sekolah yang belum mendapatkan undangan itu bagaimana caranya jadi nanti kita sudah punya database sekolah yang di tahun 2020 itu mengikuti SNMPN itu akan dikirimkan kembali username dan password untuk bisa mengisikan apabila ada yang belum itu bisa melayangkan permintaan kepada penda SNMPN ini agar bisa diberi username dan password dan sekolah bisa mengisikan data-datanya ini sampai dengan tanggal 12 Maret jadi dimulai hari ini sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 yang tahapan berikutnya adalah diikuti dengan proses pengisian data oleh para siswa yang sudah didaftarkan oleh sekolahnya setelah itu baru proses validasi berkas untuk berkas kita usahakan paperless jadi berkas-berkas yang diunggah ini semuanya nanti akan diverifikasi oleh tim dari masing-masing politenik nantinya apabila dibutuhkan berkas yang hardware atau berkas dalam bentuk misalkan harus dikirimkan via pos itu nanti akan ada permintaan tersendiri demikian terima kasih terima kasih Bapak untuk penjelasannya karena ini waktunya sudah mepet jadi mungkin terakhir ada tambahan lagi kah dari Pak Beni maupun dari Pak Dirjen Diki sebelum acaranya kami tutup sebetulnya pertanyaannya masih banyak Pak cuman ini bisa diakses semua pertanyaan informasinya juga bisa diakses di website jadi silahkan Bapak Ibu bisa mulai mengakses politeknik.br.id jika tidak ada yang belum jelas ataupun jelas silahkan yang pertanyaan di untuk bantuan juga bisa dimanfaat mungkin itu ada lagi Pak yang mungkin ingin Pak Beni yang terakhir itu sudah Mbak Andri saya pakai pantun nutupnya ateng bawa kayu thank you terima kasih semoga lancar dan sukses kita mendapatkan seluruhkan SMA dan MA yang bagus terima kasih terima kasih Pak Dirje sudah dengan hadir terima kasih Pak Daniel semuanya sehat semuanya baik Pak Daina ini sudah boleh ditutup atau mau ada tambahan lagi terakhir saya mengikuti filmunya Pak Dir untuk pantun oh boleh akan beri kawat di lokasi salam sehat salam inovasi lokasi bisa ya baik Bapak Ibu dengan tadi berakhir pula ada recording hari ini untuk seleksi nasional masuk negeri Indonesia 2021 saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dikan Sakarito yang tadi sudah membuka acara dan Pak Beni juga untuk penjelasan tentang program-program serta kepada Pak Daina juga untuk menjelaskan tentang NPN Bapak Ibu mungkin masih banyak kekurangan kami sehingga Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang SMPN 2021 silahkan akses websitenya di www.internity.on.id ya sekian dari saya Andri saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengeluarkan acara hari ini silahit topik balihaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih ujian semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih